Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menutup pendaftaran bagi calon badan ad hoc PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pelaksanaan pil keada serentak 27 November mendatang. Akhir bulan April kemarin, KPU Kabupaten Lebong membuka pendaftaran calon anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang berlangsung hingga tanggal 29 April 2024. Komisioner KPU Lebong, Devi Hardiati mengatakan, awal Mei ini pendaftaran sudah ditutup dan peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan tes tertulis. Tahapan tes tertulis pertama kemarin menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT bekerjasama dengan sekolah di Kabupaten Lebong yang telah terkoneksi dengan jaringan sistem CAT. Itu ada tiga seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian ada seleksi tertulis, kemudian yang terakhir yang ketiga itu seleksi wawancara, kemudian setelah itu baru penetapan. Setelah keluar nilai hasil tes tertulis CAT, pelamar yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes wawancara dan penetapan. Jadolkan pelantikan anggota PPK terpilih pada pertengahan Mei mendatang. Hatri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.